Lontaran Lava Pijar disertai gemuruh, Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur NTT naik status dari level siaga ke level awas. Pihak PVMBG merekomendasikan agar desa Duli Pali dikosongkan. Status Gunung Api Lewo Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur dinaikkan dari level 3 atau siaga ke level 4 atau awas. Peningkatan status Gunung Lewo Tobi ini menyusul adanya aktivitas erupsi yang signifikan disertai dengan lontaran material Lava Pijar ke arah barat laut utara dari puncak. Selain melontarkan material Lava Pijar juga terjadi gemuruh yang kencang. Pihak PVMBG Bandung pun merekomendasikan agar desa Duli Pali di kejamatan Ile Bura dikosongkan. PVMBG pun menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di radius 4 km dari pusat erupsi dan sektoral 5 km arah barat laut utara. Pemirsa, kita coba untuk lihat bagaimana kondisi di sana bersama dengan reporter TV One Taufik Koban. Selamat malam Taufik, bagaimana kondisi warga sampai saat ini yang terdampak oleh erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki ini? Selamat malam Taufik. dan setiap hari ini setiap malam saya pasir saja terjadi pekerjaan material sahabat pinjar jauh 2 warga 2DK yang sudah ada Taufik sebelum dilanjutkan laporannya boleh tolong didekatkan mikrofon untuk headsetnya sehingga kita bisa mendapatkan laporan yang jelas dari sana silahkan Taufik bisa diulangi informasinya sejak semalam terjadinya lontaran material dan peningkatan status gunung dari piaga ke awas hingga saat ini jumlah pengungsi terus bertambah data kita peroleh hingga sore tadi terdapat 5.400 164 jiwa yang mengungsi sebelumnya sekitar 5.057 jiwa ini terjadi peningkatan setelah terjadinya erupsi penerbangan setiap semalam dan hingga malam hari ini gunung masih terus melontarkan material lapapijar dan dampaknya sangat dirasakan oleh warga di sebuah desa yang ada di kecamatan Gilebura Taufik bagaimana dampaknya dari erupsi gunung Lewotobi yang juga aktivitasnya terpantau masih terus mengalami eskalasi ya benar sekali dampaknya bahwa sekitar 5 desa yang berada di puncak pasca lontaran material lapapijar ke semua arah sebagian besar warga sudah mengungsi ke 15 lokasi pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Flores dan salah satunya adalah di lokasi pengungsian SMP Negeri Satu dilangkirkan jadi penambahan atau peningkatan jumlah pengungsi baik terima kasih Taufik Koban selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati disana mengabarkan dari Larantuka NTT